Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Ribung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa Anda kembali menyaksikan Brando TVRI Bung Kulu dengan tema hari ini libur natal dan tahun baru dengan kedua narasumber kita ada Pak Asman Panduko dan juga Pak Sinar Manjaya. Sebelumnya kita sudah membahas secara umum bahwa ini tergantung dari antusias masyarakat dalam menghadapi hari-hari perayaan ini sendiri karena ini kan hari perayaan terhadap kelompok tertentu, agama tertentu. Dan juga setiap daerah, masing-masing daerah punya kebiasaan dan budayanya masing-masing itu Pak. Nah kalau untuk perhotelan ini saya penasaran Pak Asman, sebenarnya kalau yang nginap di Bung Kulu ini Pak, itu kebanyakan orang-orang luar atau memang orang Bung Kulu ini sendiri yang nginap di hotel-hotel di sini Pak? Ya kalau sejujurnya Pak untuk acara event natal dan temporer ini kita mengharapkan kedatangan tamu-tamu dari dua provinsi. Dari misal tetangga, provinsi tetangga, dari lingkau, dari semacam itu. Cuma kan kita harus ada yang nilai jual provinsi Bung Kulu ini untuk supaya orang bisa datang Pak. Ada yang dilihat destinasi wisata, ada yang dilihat di sini, itu yang memanggil orang tentu datang ke Bung Kulu. Dan juga restoran yang akan penuh di Bung Kulu. Oke berarti sebagian besar memang yang menginap adalah orang-orang penantang di luar dari luar kota. Itu yang kita harapkan Pak, ya. Biasanya di event tahun baru itu ada, ya kalau sekarang kan kita cuma ekornya pantai panjang Pak yang dilihat orang di sini. Orang pantai panjang itu aja ya Pak? Oh aja pantai panjang, destinasi wisata kan kayaknya perlu penambahan lah dari pemerintah supaya nanti bisa mendatangkan wisata-wisata yang terlalu di luar daerah. Nah itu harapan kami sebagai pelaku usaha untuk penunjang supaya tamu datang bisa tingkat hunian, okupatensi hotel meningkat. Yang bermuatnya juga nanti ekonomi masyarakat juga akan terimbas Pak dari serven-servener untuk kenang-kenangan oleh-oleh Bung Kulu tentu akan berimbas itu Pak. Oke kalau untuk masyarakat kota Bung Kulu sendiri ketika ada acara atau khususnya dalam menyambut hari-hari raya seperti ini, ada yang memang dia khusus untuk menyewa hotel, menyewa ballroom atau lain sebagainya Bapak? Ada, cuma tidak banyak Pak. Ya karena juga kalau masyarakat yang ada di dalam kota ya mungkin menginap di hotel mungkin tertentu Pak. Punya tingkat rumah di sini? Ya karena tingkat kemampuan yang ekonomi yang bagus mungkin dia lari nanti hotel berbintang, itu kan mencari suasana baru. Nah tapi sejogdianya kalau kita lihat orang tentu lari akan nanti ke tempat wisata Pak, yang pergunungan, ada yang tempatnya kita mencari sesuatu hal yang lain lah dari yang kita hadapi setiap hari. Artinya sangat membutuhkan sekali daya tarik dari kota Bung Kulu. Ya kalau kita kan berharap Pak dari provinsi Bung Kulu ini kan ekonomi kita akan pantai Pak. Yang paling yang segmen pasar itu orang yang jauh dari pantai seperti Kealingau, Palembang, Jambi itu yang datang ke Bung Kulu. Nah kalau orang Lampung sekarang pantainya kan sudah banyak Pak dan pantainya sudah bagus, ada panggung setelah macam. Nah itu yang harus dipacu dengan pemerintah supaya nanti bisa bersaing dengan provinsi lain untuk mendatangkan tamu. Yang intinya nanti kalau tamu banyak ke Bung Kulu ekonomi juga akan berputar Pak. Semakin banyak orang yang datang semakin banyak orang yang mengeluarkan uang. Ya, uangnya masih ada. Saya ingin ke Pak Jaya nih, tadi sempat disinggung sebetulnya bahwa banyak sekali kebiasaan masyarakat kita yang tidak ingin kalah dengan yang lainnya. Nah ketika yang lain meriah, kita bisa lebih meriah nih padahal kemampuan ekonomi itu belum tentu selaras gitu kan. Nah ini fenomenanya di Natal dan Tahun Baru ini seperti apa? Kalau khusus untuk Natal dan Tahun Barunya Bapak? Ya kalau fenomena di masyarakat pasti mereka pengen meriah. Sekalipun tidak merayakan dalam segi kepercayaan nih Bapak. Seperti apa? Ya paling tidak mereka ikut hebohnya di trompetnya, di kembang api dan kegiatan ekonik yang lainnya. Jadi participasi mereka itu juga ya tanpa diundang, tanpa mereka sadari mereka ikut aja gitu. Meriahkan momen-momen itu gitu. Nah kalau kita kembali ke kajian ekonomi tadi ya itu kan butuh biaya, butuh dana. Nah jadi mestinya mereka memisahkan antara keinginan dan kebutuhan. Nah apalagi kalau kita lihat zaman sekarang kan tingkat inflasi cukup tinggi Pak ya. Harga-harga naik gitu. Sementara pendapatan tidak naik secara signifikan. Jadi kurang berimbang gitu. Cuman ya sekali lagi yang namanya orang biasanya kan masyarakat kita dengan alasan momen sekali seumur hidup atau sekali satu tahun, maaf. Nah itu biasanya mereka akan luar biasa mempersiapkan diri gitu untuk event itu. Ini untuk eventnya sendiri Pak kan banyak sekali ya hari perayaan sebenarnya. Di dalam satu tahun kalender nih. Salah satunya adalah Natal dan Tahun Baru. Ini apakah kebiasaan masyarakat ini cukup berbeda, signifikan antara perayaan satu dan perayaan lainnya? Atau sebenarnya selagi itu perayaan, apapun itu siapapun yang sebenarnya memiliki perayaan ini, seperti ribur Natal dan Tahun Baru milik umat Kristiani, semuanya merayakan saja Pak masyarakat kita. Kecenderungannya seperti apa? Secara umum hampir sama, hanya saja untuk Tahun Baru itu kayaknya lebih umum, lebih memasyarakat semua orang berhak memiliki, merayakan pada momen itu gitu. Kalau hari-hari perayaan agama kan, terutama kan umat yang menganut kepercayaan dan agama itu kan, ketika Tahun Baru semua orang tumpah ruah di titik-titik desinasi wisata, hiburan untuk memeriakan momen Tahun Baru itu. Semuanya. Tahun Barunya itu ya Pak? Iya, Tahun Barunya itu, momen pergantian Tahun itu ya, dimulai dari malamnya itu mungkin ada beberapa hari persiapan, sampai detik-detik menunjukkan pukul 00 dan seterusnya itu, itu meriah luar biasa. Oke, saya ingin ke Pak Asman lagi nih Pak, karena sempat disinggung tadi bahwa Tahun Baru kan milik-milik semua gitu, orang menyebut dengan sukaria. Kita sering lihat tuh kan Pak, kalau di media sosial, di kota-kota besar, atau bahkan di luar negeri, perayaan Tahun Baru ini luar biasa sekali Bapak. Bahkan pemerintahnya atau ada pihak-pihak swasta yang buat acara besar-besaran, festival besar-besaran. Bahkan untuk satu negara, bahkan bukan satu kota atau provinsi saja. Nah, Bapak sendiri berharap kalau di bengku ini seperti apa Bapak? Karena kan jarang gitu ada tahun baru di dalam satu acara. Beda, kita biasanya kan melihat, ya pasti ulang tahun kota, ulang tahun provinsi, atau tabut kalau kita melihat. Tahun baru ini, menurut Bapak potensial tidak untuk kita buat event atau segala macam? Ya, saya lihat kalau pemerintah sendiri untuk melakukan event selama ini di tahun baru tidak ada, saya lihat Pak. Cuma antusias masyarakat sendiri saja yang untuk merayakan, berkumpul di satu titik, trompet, kembang api, nah saya lihat berapa tahun yang belakang ini dari pemerintah tidak ada yang melaksanakan event seperti itu Pak. Kita berharap juga nanti kalau memang ada rencan pemerintah itu akan mungkin lebih meriah acara-acara sebetulnya. Apa difokuskan nanti di pantai panjang atau bagaimana kan. Tapi walaupun tidak ada pemerintah memberi event, itu sungguh sangat rame Pak. Masyarakat lokal yang berbondong-bondong malah orang tahan bermacet-macet untuk menuju ke suatu titik yang misalnya dulunya dua jalur, sekarang bikin satu jalur untuk menghindari ke titik-titik. Tanpa diberi event juga masyarakat sudah antusias apalagi diberi event Pak. Tapi ya untuk tahun baru pasti rame. Nah cuma masyarakat lokal yang biasanya untuk paling-paling ya kebupatan kota lah yang datang nanti ke suatu tempat ini. Oke Bapak, setelah ini kita akan membahas berkenaan dengan peluang dan potensi yang ada ya Bapak. Oke. Baik pemirsa, kita akan kembali tetap di Brando TVRI Bengkulu.